nomor tiga ini ada soal ya 2 per 3 uang tabungan dian itu adalah 240 ribu berarti uang dian ini tentu saja lebih banyak dari 240 ribu ya karena 2 per 3 nya saja itu 240 ribu dan bulan ini dian akan menambah tabungannya 50 ribu yang tanyakan adalah jumlah tabungan dian sekarang berarti setelah ditambah dengan 50 ribu jadi uang tabungan sekarang caranya berarti caranya tabungan awal ditambah dengan 50 ribu bagaimana cara mencari tabungan awal nah disini 2 per 3 itu nilainya sudah 240 ribu kalau saya membuat sebuah perbandingan dengan kotak maka kalau saya bagi 3 satu kotak ini maka ini disebut 2 per 3 nya 2 per 3 nya berarti 2 diantara 3 ini senilai 240 ribu nah bagaimana cara mencari seluruhnya nah caranya bagaimana ya tinggal 240 ribu ini terbagi menjadi 2 kotak ini ya nah setelah itu kita kalikan 3 berarti masing-masing berapa ini 240 kita bagi 2 yaitu 120 ya jadi masing-masing 120 kalau kita kalikan 360 ribu atau kalau dalam hitungannya berarti tabungan awal bagaimana caranya berarti 240 ribu itu ya kita kalikan dengan 3 per 2 atau 240 ribu kita bagi 2 lalu kita kalikan 3 ya nanti ditambah dengan 50 ribu untuk menjadi tabungan sekarang sehingga jawabannya disini adalah 360 ribu ya ini coret-coret ya 12 12 kali 3 kan 36 ya ditambah dengan 50 ribu sehingga kalau kita total adalah 410 ribu maka jawabannya C ya walaupun ini tidak sempurna ya tidak ada ribunya ini wah sayang sekali oke begitu saja nomor 4 perhatikan gambar di bawah ini pertanyaannya tentukan jumlah persegi tentukan jumlah persegi yang ada pada gambar berikut wah kita cari perseginya saja wah tentu saja kalau kita hitung yang kelihatan ya ini ada yang paling besar 1 2 ya lalu disini 3 nah disini ada lagi coba saya pakai warna lain nah ini juga merupakan persegi jadi ini 4 nah saya tambah lagi dengan menggunakan warna lain disini juga persegi nah sehingga jumlahnya adalah 5 buah persegi nomor 5 3 hari setelah kemarin adalah Senin maka 10 hari yang akan datang adalah titik-titik nah maka langkah pertama yang harus kita cari itu adalah hari ini ya disini informasinya untuk mencari hari ini adalah dimulai dari 3 hari setelah kemarin misalkan ini hari ini ya hari ini tentu saja berarti sebelumnya ini adalah kemarin dan 3 hari setelah kemarin berarti misalkan kesana ke depannya ya 1 2 3 nah ternyata 3 hari setelah kemarin ini adalah hari Senin nah berarti yang ini adalah hari minggu dan hari ini tentu saja hari ini adalah hari Sabtu oke sehingga nanti Sabtu ditambah dengan 10 hari nah 10 hari itu kan merupakan penjumlahan 7 dan 3 ya artinya itu adalah hari Sabtu ditambah 3 hari dari mana 3 hari ini yaitu 10 dikurangi 7 karena hari itu berulang setiap 7 hari sehingga Sabtu tambah 3 hari hari apa jawabannya adalah hari selasa cukup mudah nomor 24 tentukan berapa jumlah persegi yang memiliki tanda bintang nah ada berapa perseginya ya kita hitung misalkan mulai yang dari ukuran 1x1 ya 1x1 berarti yang ini berarti tentu saja cuma ada 1 persegi yang memiliki tanda bintang kemudian kita cari yang berapa 2x2 ya artinya 2 petak x 2 petak ada berapa coba saya pakai warna lain nah yang ini bisa ini 1 mana lagi 2 terus 3 kemudian 4 nah ada 4 buah yang 2x2 berikutnya berarti kemungkinan ada berapa ya 3x3 ya 3x3 yang mana berarti yang 3x3 yang ini 1 terus kita geser ke kanan ya 2 3 yang atas yang atas tanda 3 sekarang yang bawah 4 5 6 ternyata ada 6 buah persegi yang ukurannya adalah 3x3 yang memiliki tanda bintang kita lanjut berarti berikutnya berikutnya adalah 4x4 4x4 ada tidak ini ya ada ya itu 2 3 4 nah segini ini juga 4x4 kemudian yang kedua adalah yang ini berarti ada ada 2 kita total ya maka jawabannya adalah 13 persegi 3 4x4 8 8 10 11 13 14 15